Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah kali ini kita akan membahas tentang replikasi virus nah sebelum ya sebelum kita masuk ke replikasi virus maka baiknya kita membahas tentang virus ini terdiri dahulu ini merupakan makhluk peralihan nah makhluk peralihan itu maksudnya seperti apa dapat dikatakan makhluk hidup dan juga dapat dikatakan benda mati kenapa dia disebut sebagai benda mati karena virus ini dapat dikristalkan atau berada di luar sel hidup dia tidak mampu berkembang seperti di dalam sel hidup nah kalau kita katakan dia benda mati tetapi dia bisa bertambah jumlahnya dari satu menjadi ribuan doakan jutaan virus yang baru nah pertambahan jumlah inilah sehingga kita mengatakan bahwasanya dia memiliki ciri seperti makhluk hidup nah dikarenakan sifat yang kedua ini yaitu dimana dia mampu dikristalkan dan juga mampu bertambah jumlahnya maka virus ini dapat dikatakan sebagai makhluk hidup peralihan antara benda mati dan juga makhluk hidup nah pertama ciri dari virus ini merupakan ukurannya itu pada umumnya itu dimulai dari 20 sampai 300 mili mikron nah sangat kecil dan jauh lebih kecil dari ukuran bakteri pada umumnya nah karena sangin kecilnya si virus ini dia hanya mampu dilihat di bawah mikroskop elektron oke ya yang ke jadi virus ini memiliki salah satu asam nukleat yaitu yaitu kalau tidak ada DNA maka dia memiliki RNA tetapi tidak memiliki DNA dan RNA oke yang ketiga ciri dari virus ini adalah dia parasit obligat pada sel hidup nah parasit obligat di sel hidup ini maksudnya ketika dia berada di sel yang hidup maka dia akan sangat menggerugoti atau sangat bersifat parasit atau mengganggu atau merugikan sel yang ditumpanginya sedangkan ketika di berada di luar sel yang hidup dia akan mengkristal agung tidak berkembang nah itulah yang masuk dengan parasit obligat pada sel yang hidup nah ciri ciri si virus ini ini merupakan ciri ciri khas yang dimiliki oleh si virus tersebut nah virus ini juga sangat banyak jenisnya ada yang berbentuk T ada yang bulat dan ada juga yang seperti bentuk dari batang ya oke mungkin itu saja sekilas untuk mengingat virus kita akan membahas yaitu replikasi virus nah replikasi virus ini dikenal dua-dua cara yaitu yang pertama itu ada daur litik dan ada juga daur lisogeni kempangnya nah pertama itu adalah daur litik daur litik ini ada lima tahap yang pertama itu ada absorsi atau penempelan si virus ini ke bagian dinding sel ataupun bagian tepi atau bagian luar dari indang yang ditumpangnya yang kedua itu ada tahap penetrasi nah tahap penetrasi ini merupakan di tahap memasuknya materi genetik dari si virus ini masuk ke dalam sel indang yang ditumpangnya yang ketiga itu adalah tahap sintesis nah tahap sintesis ini merupakan tahap penggabungan materi genetik si virus ke materi genetik indang yang ditumpangnya dan dia akan selanjutnya akan melakukan replikasi dan juga replikasi yaitu pembentukan bagian kepala badan dan ekor yang yang keempat ada tahap perakitan nah ketika sudah dikuasai materi genetik si indangnya tadi maka akan dirakit ataupun dibentuk yang namanya bagian ekor kepala badan itu bergabung menjadi satu atau membentuk yang namanya virion yang baru maka pada tahap ini sudah terbentuk virus yang sudah siap untuk menyalang lain yang yang terakhir adalah atau yang kelima adalah tahap disis dimana pada tahap ini si virus ini sudah dibentuk bagian sudah terbentuk virion-virion baru virion baru ini akan aktif ketika dia sudah keluar dari sel indang yang diserangnya maka ketika sel indang ini sudah hancur atau mengalami disis maka virion-virion yang tadi akan siap untuk menyerang sel indang yang lain untuk dikuasai kembali nah sebelumnya supaya kamu lebih paham bahwasanya virus ini hanya memasukkan bagian dari materi genetiknya ke dalam tubuh indang jadi bagian tubuh seperti kapsit badan dan kepalanya itu berada di luar sel indang atau tidak masuk ke dalam hanya saja pada bagian materi genetiknya ini akan masuk ke dalam tubuh dan bergabung dengan materi genetik sel indang yang ditumpangnya nah ketika si virus ini atau materi genetik virus ini dapat menguasai metabolisme ataupun materi genetik sel indang yang ditumpangnya maka akan terjadi yang namanya proses lisis dan ini dikenal dengan daur litik dan sedangkan ketika nanti si bakteri ini memiliki imunitas yang tinggi atau si virus tidak mampu menguasai secara keseluruhan hanya saja terjadi penggabungan maka ini akan terjadi yang namanya daur lisogenik oke yang kedua adalah tahap lisogenik atau daur lisogenik nah daur lisogenik ini merupakan dimana si virus ini tidak mampu secara utuh menguasai si bakteri dikarenakan daya tahan si bakteri ini cukup kuat untuk membentengi dirinya nah jadi tahap si tahap pada lisogenik ini akan terjadi sampai tiga tahap yaitu pertama absorsi yang kedua itu tahap penetrasi atau memasukkan materi genetik si virus itu ke dalam bakteri yang ketiga adalah tahap replikasi bukan tahap tahap sintesis atau penggabungan antara materi genetik si virus dengan si bakteri nah pada tahap inilah sampai tahap inilah terjadi pada daur lisogenik nah ketika itu pencampuran antara materi genetik si virus dan dan si bakteri ini tidak mengurangi atau tidak menghambat aktivitas pembelahan pada si bakteri maka ketika bakteri ini membelah menjadi dua maka otomatis materi genetik si virus ini juga akan terikut membelah dua pada si bakteri yang dihasilkan nah pada satu saat nanti jika bakteri ini mengalami penurunan imunitas atau sudah mulai lemah maka tahap selanjutnya akan terjadi daur litik atau penghancuran yaitu lanjut ke tahap keempat perakitan dan tahap kelima yaitu terima kasih terima kasih